Kabupat Asap pekat masih melimuti kota Palangkabun, kota Waringin Barat, Kelimantan Tengah dan ujian tengah semester yang dimulai hari ini terpaksa ditundah karena pekatnya abut asap. Dan langsung untuk update terkini kita simak laporan Sigit Pamungkas. Ya Sigit silahkan laporan selengkapnya seperti apa kondisi di sana sekarang. Ya dapat saya laporkan kabut asap mulai pekat kembali sejak dua hari terakhir wilayah Panggalandun dalam kota kemudian kota Sampi dan Palangkaraya diselimuti kabut asap pekat yang mulai muncul di pagi hari hingga sore hari hingga sekarang ini. Kemudian proses belajar-mengajar di sekolah juga sudah mulai terganggu. Ujian sekolah di SD sekota Panggalandun hari ini ditunda pelaksanaannya karena kabut asap pekat masuk hingga ke ruang kelas. Kemudian mengenai penerbangan juga hari ini dibatalkan seluruhnya hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Kemudian Tommy, demikian. Oke baik, tapi bagaimana sebenarnya dari sisi jarak pandang di sana separah apa sekarang saat ini? Ya, saat ini jarak pandang di kota Panggalandun di bawah 100 meter. Dan pekatnya kabut asap ini cukup mengganggu seluruh aktivitas warga yang ada di kota Panggalandun. Sedangkan sebenarnya titik api memang sudah berkurang sejak dua hari terakhir. Jumlah titik api terakhir yang di-update dari BMKG bersumpah 124 titik api. Namun mulai hari ini justru titik asap yang mulai bertambah. Sebab water bombing yang dilakukan heli sangat tidak efektif. Justru menimbulkan smoke yang semakin pekat mulai hari ini. Karena memang lahan gambut justru yang terbakar itu di bawah kedalaman tanah sekitar 3-4 meter. Sedangkan yang dipadamkan api yang ada hanya di permukaan. Demikian, Tommy. Sigit, kalau kita melihat dari proses belajar-mengajar yang seperti Anda jelaskan tadi sangat terganggu. Apakah memang sudah ada upaya dari aparat setempat ataupun pemerintah setempat melakukan sesuatu saat ini? Ya, memang pemerintah daerah kota Panggalambut terus melakukan pemadaman api di hutan-hutan yang memang titik api itu terlaca oleh satelit. Namun upaya yang dilakukan tidak bisa maksimal karena memang kebakaran hutan dan lahan gambut di Pulau Kalimantan ini berada di bawah permukaan tanah yang kedalamannya bisa 3-4 meter. Memang harus ada alat khusus untuk memadamkan api di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang lahannya gambut. Memang agak sulit ini dilakukan dalam waktu dekat. Demikian, Tommy. Oke, baik. Sigit, terima kasih atas laporan Anda. Langsung dari Panggalambun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.